Halo Sambir, ketemu lagi sama aku Anissa Desa Elay Dan hari ini kita melanjut lagi main The Simpat Keluarga Cemara Dimana di episode kali ini gilirannya RK yang akan kita mainin Dan besok aku mau mainin 24 jam kontrol hidupnya Aurora Juga Anci ya Sambir ya Dan aku mau nyobain mod yang sebenarnya udah sebulanan deh kayaknya happening ya Dan aku belum sempat nyobain itu tuh Broke Wow, jadi langsung aja hari ini kita mau ngapain sama RK Jadi kemarin tuh kalian banyak banget yang kayak protes dan komplain Kenapa rumahnya RK kok kayak gak ada Harry Potternya Gak terasa penyihirnya, gak terasa powerheadnya I'm so sorry karena kan sekarang RK udah gede Jadi RK tuh kepikiran yaudah deh supaya Sambir gak bete Kita akan mempersiapkan satu kamar di atas Yang mana kamar ini akan kita jadikan kamar Salon anaknya RK dan Elsa ya Sambir ya Dan ini juga aku udah kasih sekat Karena ini mau aku jadikan entah kamar lagi Atau mungkin ruang kerja untuk sementara Karena aku gak tau kan RK sama Elsa itu tuh mereka mau punya anak berapa Ya kan kita gak tau Sambir Jadi langsung aja tak usah berlama-lama kita bebek Kita langsung masuk ke build mode Dan yes kali ini akan bertema powerhead Sesuai dengan keinginan kalian Jadi aku bakalan bikin tema kamarnya unisek Karena kan kita gak tau ya si dede bayinya ini tuh Anaknya RK kelak ini tuh maksudnya cewek apa cowok Kan kita gak tau Jadi ntar dulu wallpapernya kemana ya Kok wallpapernya gak ada sih Wait oh ada dong Aku udah mikir gak ada dong wallpapernya Oh wallpapernya selalu identik dengan rasi bintang kan Kemarin kita tuh ngasih wallpapernya si RK waktu kecil yang mana Oh ini cakep banget Cakep-cakep sih Aku pengen yang kayaknya panelingnya bawahnya itu warnanya putih ya Sambir ya Iya kayaknya aku lebih pengen warna putih Tapi yang mana ya desainnya ya Mau yang rasi bintang Atau yang kayak gini doang Oh aku bingung atau yang ada awan-awannya Ini cakep nih yang ada awan-awannya gak sih Ya gak sih Ini bedanya apa sih sama yang ini Aku gak mengerti bedanya apa Yaudah kita pake ini aja Terus kemudian untuk lantainya Untuk lantainya kita pakein kayu ya Tapi mungkin jangan putih juga kali ya Sambir Kita pakein yang dari Apa namanya ini teh ya ampun Realm of Magic Kayak warnanya harusnya sih yang ada unsur biru-birunya gak sih Supaya agak matching gitu Oke kayak aku pilih warna putih Tadaaa Oke udah kan Karena ini kamarnya dede baik ya Kita kasih jendela mungkin ya Sambir ya Kita bisa taruh jendela gak sih Di dalam apartemen Aku mau tes dulu Oh no gak bisa dong Wah sedih banget Gak bisa kalau misalnya di bagian sini Sayang banget kita gak bisa nambahin jendela Tapi yaudah gak apa-apa Oke kita akan bikin suasanya Kayak kamar nursery dulu ya Mungkin nursery dan toddler Jadi kita gabung gitu ya kan Sambir Wow Oke Kita harus pilih lokasi penempatan Krip ya Atau tempat tidur dede bayinya Kayaknya aku sih pengennya disini ya Sambir ya Oke oke Kita pilih dulu Baby kripnya mau yang mana Oke Mungkin basinetnya Kayaknya sih yang dari Realm of Magic gak sih Oke ini ada beberapa pilihan Krip ya Sambir ya Yang mana bagusnya ya Coba Oh ini ada unsur biru-birunya sih Oh ini aku suka Kayaknya aku mau pakai ini aja deh Ya aku akan taruh sebelah sini Royalty vibe ceritanya Aku pengen tambahin ini kan sebenernya Cuman Kayaknya Tambahin tirai ya Aku gak tahu nih anaknya cowok tuh cewek Jadi kita pakai unsur warna biru aja pokoknya Terus aku tambahin bantal Terus aku pengen tambahin ini Ini inget gak ini tempat baby-nya siapa Ayo kalian ada yang inget gak Oke Ini kita udah ada tempat nursery Kemudian kita akan tambahkan unsur puffer hat ya kan Alias Harry Potter-Harry Potteran Oke kita akan ke puffer Oke untuk di kamar sini Kita akan jarang melihat unsur baby-baby-an ya Aku pengen ada kursi gak sih Untuk nungguin dede bayinya Kan lucu ya kalau ada kursi ya Oke Aku kayaknya pengen taruh meja Mejanya ada yang warna biru dong Ih lucu banget Masa matching Ada lampu standing lamp gak sih Ntar aku cari dulu ada standing lamp Tidak-tidak ada Sabar sedih banget Oh yaudahlah gak apa-apa Aku mau taruh apa ya disini ya Aku kenapa tiba-tiba ngeblank Tiba-tiba bingung mau taruh apa Aku bingung dong Oke posisi dede bayinya jangan disitu deh Aku kayak gini aja deh ngadup kesini aja Kayaknya lebih enak Kita akan ganti ubah posisi Cara udah kayak gitu Oke terus di kanan kirinya Kayaknya sih aku mau taruh Kalau taruh ini kayaknya agak aneh ya Kayak aku pengen taruh Meja kayaknya sabar Yes Meja ini aja Tara Terus satu lagi disitu Mungkin kita taruh kaca kali ya Standing mirror Karena aku pengen dedikasi kayak satu ruangan ini khusus untuk Itu doang Kayaknya aku pilih kaca warna ini Tara Udah ya Oh harusnya kita tuh kasih ini ya gak sih Oh yaudahlah gak usah Terus kemudian di atas mejanya Aku mau kasih Ini ya sabar ya Ini enggak deh aku mau kasih yang mana ya Why I am Tibet Oh kita kasih banyak mainan aja Ya gak sih Yes aku pengen kasih ini Terus aku mau taruh ini Mau taruh ini juga Cukup gak ya tapinya Kan ini kamar dede bay Oh ini aroma terapi Ya kan sebentar Aku mau ganti warnanya Kita turn off aja deh Oke lilinnya sudah kita matikan Kayaknya gak cocok deh aku taruh disitu Kayaknya aku mau taruh meja lagi Di sebelah sini Oke Kayaknya aku mau taruh kaca Ya gak sih sabar Ya aku mau taruh kaca disitu Ada dua kaca Uh Luxury Abis kayak gitu aku pengen taruh Ini lagi ya Mainan lagi Oh sangkar burung Yes Jangan Hedwig Hedwig di atas ini aja Di atas travel trunk aja Aku mau taruh ini Karena Arka berharap anaknya ada yang seperti dia Eh sabar ya Abis itu Kita taruh apa lagi disitu Hmm Oh kita taruh buku Dan juga taneman Oh tanemannya gede banget Kepikir kecil dong Taruh itu aja Terus aku pengen ada ini yang ngegantung Supaya terlihat makin enchanted Ya kan Menghalangi ya Jangan disitu deh Oke kita akan ganti posisi Untuk sebelah sini Aku tuh kepikiran kayak pengen taruh Kursi ya kan Kita akan taruh travel trunk dulu disini Kita Oh Kita combine aja ini disini Terus aku bisa taruh travel trunk gak diatasnya Dan kemudian travel trunk disini Cara kita akan ganti warnanya Supaya makin Keren Nah gitu Ini kita ambil unsur warna biru aja Abis kayak gitu Di atas situ Aku pengen taruh ini Tadi yang aku inginkan Sangkarnya Warna putih ya Karena kayak kita vibe-nya serba whiteish gitu Nah kayak gitu Tada Aku pengen ada shawl 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 kesayangan banget Ini shawl 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 aku taruh disitu ya Saber ya Ini aku Mie ingin ada Magical sweet replica Yes Terus juga Aku pengen ada Popkin spice latte Yummy Aku mau taruh disini Terus Oh ya kita lupa dong Yang paling penting itu Cahaya ini Oh Wah Aku bisa lupa Naruh ini Oh yaudahlah Gak usah Kita gak usah pake itu Terus Aku pengen ada ini Disini Cara Hicu kan Saber Oh harusnya di atas sini ya Dede bayinya ngerti gak sih Main yang kayak gini Oke aku mau taruh ini Di atas sini Nah gitu Oke Karena aku udah lama banget ya Kayaknya rasanya Tidak bermain Apa namanya Pake custom content Jadi agak-agak bingung lagi nih Mau kayak gimana ya Mau kayak gimana ya Gitu kan Saber Terus kayaknya kita Harus ada tanaman juga disini Jadi aku mau taruh itu Nanti kita tinggal perbaiki aja Easy-peasy lemon squeezy ride Abis kayak gitu Di sebelah sini Kayaknya aku pengen ada Kursi deh Untuk nungguin dede bayi ya kan Jadi aku akan pilih Sofa ini Dan Dua sofa Kayaknya ya Apa satu sofa aja Saber Oh satu lagi Ini Yes Tara Cute kan Saber Nah kita mungkin bisa Tambahin ini Di sebelah sini Ya boleh lah Udah kita tambahin itu Nanti kita perbaiki Warnanya ya Warna Si lampu ini Nah posisinya Biar enak Biar sama Cara Udah ya Oke Nah sekarang Kita tinggal Tambahin Banners Ya kan Kira-kira Dia bakalan Masuk mana Saber Masuk mana Masuk mananya Nanti si dede Gak tau ya Itu akan menjadi Misteri Dan rahasia Rahasia gitu sih Ini Aku mau taro sini Kayaknya aku pengen Pasang tiga Tapi gak tau deh Muat apa enggak Nah aku pengen Kayak gitu Sebenernya Coba kita Perbaiki Oh Keren Oh Suka banget deh Oke Aku suka banget Aku suka banget Vibe-nya yang sekarang Terus kayak Udah kayak gitu Di sebelah sini Mungkin kita taro tanaman aja Karena kita gak pengen Kayak terlalu too much Gitu Paling kita kayak Taro lukisan-lukisan Kayak gini Di sebelah sini Ya kan Keren kan Terus aku juga pengen Taruh sih Di sebelah situ Ada yang dalam bentuk frame Gak Oh ini ada Ini yang udah Dalam bentuk frame Nostalgia banget Nostalgia banget Gitu Oh Ada Lukisan kereta terbang Itu tuh kayak Emang the best ya Terus kemudian Aku pengen Oh The next The next Anak arka ya Aku suka banget Kenapa tiba-tiba Aku jadi Kayak gemes banget Atau Kamarnya Ini kayaknya agak Mepet banget Kita jangan terlalu Bikin mepet-mepet Oke Sudah Gitu Tada Oh Gemes banget Udah ya Sabereh Apalagi sih Kayaknya udah ya Oh aku pengen Tambahin ini sebenarnya Postcard-postcard Kecil Gini Taruh sini Aji lah Mumpung disini Ada space kosong Ya kan Oke Aku mau Kayak Taruh kumpulan-kumpulan Polaroid Disini Ya kan Kita taruh Random aja Oke Kayaknya udah segitu Dan aku lupa doang Untuk naruh ini Padahal dari tadi Aku tuh pengen banget Ada ininya Oke Cakep aja gitu Oh Jangan disitu Soalnya itu nanti Ngerusak Kayaknya aku mau Taruh sebelah sini Nah Sebelah sini Tada Tempat Atau spot yang Paling tepat Oke Kayaknya udah beres Ya semua ya Ya aku tinggal Harus beresin Ini aja Saber Jadi kita bisa Gameplay Untuk sebentar Oke Tada Udah beres Kita tinggal tambahin Unsur terakhirnya Adalah Karpet Uangnya langsung Rp3.000 Demi anak Sampir Demi anak Relak Arka kehilangan Arka suka gak Arka suka gak Arka suka-suka Sampir Oke Arka masih libur Belum kerja Dia harus Romance Interaction Dia sekarang kan Jadi diamond Agent Tapi harus Romance Interaction Itu tandanya Kita harus Undang Elsa Kayaknya aku mau Invite Elsa Untuk tinggal disini Jadi nanti Aku akan Bikinkan kamar Khusus untuk Elsa Soalnya Kasian juga Arka disini Gak ada temen Tapi tenang aja Saber Kalian gak usah khawatir Karena mereka akan Tinggal terpisah Maksudnya kayak Mereka Kamarnya akan Berbeda Jadi supaya Aku bisa Kontrol Elsa Dan aku bisa Makeoverin Elsa Karena kalian kan Kayak Tolong dong Makeoverin Elsa Gitu ya kan Wah Elsa dateng Pakai Merchnya Alisa Kita Invite in Langsung aja Tapi kayaknya Dia lagi sedih Kenapa ya Dia lagi sedih Dong Oke Aku mau Invite in Dulu deh Mana ya Ex to join Ex to join Hosehold Apakah Elsa mau Dan meninggalkan Saudara-saudara Prinses yang lain Dia kenapa sih Oke Elsa Tinggal lah Bersama diriku ya Eh keluarganya Elsa Uangnya banyak juga Loh 119 ribu Oh Oke Kita sekarang Sudah kontrol Elsa Asik dong Elsa kerja gak sih Oh dia Jadi seorang penulis Toh Wow dia harus bikin Buku Frozen gak sih Frozen 1 Frozen 2 Frozen 3 Gitu ya Saber ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Jadi kayaknya Ini the next episode Kalau misalnya kita mainin Elsa lagi Aku akan dekor kamar ini Sementara untuk Elsa doang Ya kan Saber Oke Aku akan kasih kasur dulu aja Sementara Kasur sementara ya Oke Ini aku udah tambahin kasur Untuk Elsa Ini kasur sama Kayak Arka Dan ini hanya untuk Sementara aja ya Saber ya Untuk Arka Oh iya aku lupa Ini belum Belum sempat Diberesin ya Udah ntar aja Yang penting sekarang Arka udah gak ada Sendirian ya kan Oke Saber Sampai disini dulu Kita main The Simpat Keluarga Cemara Dimana di episode kali ini Kita sudah mendekor kamar Untuk calon Anaknya Arka Dan juga kita sudah Mengundang Elsa Untuk tinggal bareng Sama kita Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like share Dan komen Antalinya Friends 2 Dan ya Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam keren si kreatif And Bye 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 Salam keren si 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton